su22 fitur polandia hai halo kak jumpa lagi dengan channel sapi betina hingga tahun 2025 mendatang diproyeksikan sili powertsni atau angkatan udara polandia masih akan mengoperasikan sejumlah penempur generasi ketiganya Sukhoi su22 fitur pesawat yang mirip dengan MiG-21 Fisbet ini mulai mengabdi kepada polandia sejak perang dingin hal ini tidak terlepas dari riwayat fitur yang selama ini dioperasikan polandia yang dikatakan mudah dalam segi perbaikan dibanding pesawat jenis lainnya seperti MiG-29 atau F-16 bahkan beberapa spare part su22 fitur bisa diambilkan dari milik su27 flanker dilaporkan nikah jika polandia bisa mendapatkan beberapa suku cadang pengganti dari ukraina ataupun belarusia selain itu su22 fitur juga dianggap memiliki rasio malfungsi atau kegagalan sistem yang rendah dengan angka non-error indeks mencapai 70 hingga 75 persen sebab lain angkatan udara polandia terus memperpanjang usia ini lantaran hanya fitur saja nikah yang punya kelengkapan untuk elektronik intelijens pertempuran udara dan serangan darat setelah direfit su22 fitur juga memiliki warna cat baru yakni grey multi-shade camouflage yang lebih modern angkatan udara polandia tercatat mulai mengoperasikan fitur sejak tahun 1984 pesawat tersebut dibeli dari uni soviet k sebagai bagian dari pakta warsawa dan ditempatkan di pangkalan udara powit serta pila gelombang pertama datang sebanyak 13 unit su22 m4 dan su22 um3k dan terus dikirim sampai 4 tahun berikutnya dalam tahun 1988 total angkatan udara polandia telah mengoperasikan 90 unit su22 m4 dan 20 su22 um3k yang kini berada di pangkalan misru lewits dan swidiwin su22 fitur polandia dipersenjatai meriam nr-30 dengan 80 peluru selain itu juga mampu menenteng rudal anti permukaan laser homing h25 ml rudal r60 dan tabung ub32 untuk meluncurkan roket s5 berkapasitas 32 proyektil pesawat ini juga dapat membawa bom-bom seperti FAB-100, FAB-250 atau FAB-500 untuk misi serang darat fitur juga ditugasi untuk misi anti perang elektronika dengan ECM protection mengandalkan pada pod V141 selain itu untuk misi pencegatan dan serang darat su22 juga bisa diandalkan sebagai pesawat intai dengan dibekali pod KKR-1TE-2MK serta kamera A39, PA-1 dan UA-47 untuk penginderaan malam kehadiran su22 waktu itu langsung mendongkrak kemampuan tempur angkatan udara polandia kak dengan adanya program perpanjangan usia pakai ini kini menyisakan polandia sebagai satu-satunya operator SU-22 di seluruh Eropa padahal sebelumnya pesawat tersebut telah dipensiunkan oleh Rusia, Hungaria, Bulgaria, Jerman Timur, dan Ceko serta Sulwakia namun revitmen ini bukan berarti untuk selamanya ya kak akan tetapi hanya langkah sementara untuk menutup gap sebelum pesawat baru diputuskan pada tahun 2022 angkatan udara polandia diproyeksikan baru akan mulai mendapat pesawat pengganti armada SU-22 di tahun 2016 santer terdengar kabar nikah bahwa SU-22 dan MiG-29 akan diganti oleh F-16 Fighting Falcon buatan Amerika sedangkan sisa armada SU-22 lainnya yang tidak digunakan lagi akan disumbangkan ke berbagai museum militer dan sejumlah sekolah teknik di seluruh penjuru tanah air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati